Oh ya inilah sosok eh Bapak yang kemarin menangis ya kita anu dulu kita tanya-tanya dulu kepada beliau rumput Pak gk 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 badetangletanglet tentang diwingi wantan kejadian balik desa purun Oh ya inilah rumah beliau yang kemarin viral di dianu ya eh menangis mulai dari awal kejadian saya juga belum tahu nama beliau ya sehingga ke jagungan enjiru takok jenengis saudaraku ya Pak gk gk waw sepindah bulan BKL pengen menanyakan sesuatu kejadian ini saya melihat video jenengan mulai awal sampai akhir kok terhadu kok menangis kok sampai segitunya itu kenapa karena Pak Gago itu sebagai kepala desa ya tanggung jawabnya penuh dan memasarakat ya semua kepala desa itu ya sama saja cuma Pak Gago itu ini dengan melihat mata saya sendiri loh ya waktu kejadian di buswat ginya busulis meninggal dipacar Pak Widodo itu ya 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 seorang kades ya maaf ya seorang kades kok maunya menandang-nandang itu bangku nah habis itu saya saya ke situ yang membantu kok adanya saya terharunya dari situ saya minta ya maaf Pak Gago ya Assalamualaikum Pak Gago ini terus terang saja dari saya Pijianto Kalombo RT 12 RW 10 menyatakan bahwa saya memang orang nggak punya saya Raya Jelata tapi aku sampaikan kepada Bapak Gaduk Bapak Gago semoga Bapak Gago jadi kepala desa lagi saya mendukung 100% apabila Pak Gago tidak mencalonkan saya saya walaupun nggak ada putunya Pak Gago saya mencoblos Pak Gago itu nah pripon calonnya dong buatan yang ternampun-ternampunnya Pak Gago buatan mencalonkan sampai tetap mencalonkan pripon calonnya Pak nah makanya itu makanya dari itu saya mendukung 100% Pak Gago supaya kasihanlah rakyatnya semuanya rakyatnya mengharapkan Pak Gago menjadi kepala desa lagi yang saya inginan begitu ya memang memang saya tuh rakyat nggak punya bener rumah saja rumah saja menunut kepada orang tua nggak punya apa-apa saya tapi kalau melihat begitu kasarannya itu ya melihat Pak Kades atau pampung-pampung desa itu memasrakat saya terbaru sekali semua yang memasrakat saya sabar Bu Insya Allah Insya Allah saya semoga Pak Gago semoga Pak Gago merespon lah kepada rakyat seperti saya rakyat jelata lah oh nggak ibu kalau ibu siapa ibu siapa ibu siapa ibu siapa seumpah ini Pak Gago mboten sakit mboten purun maling mencalonkan diri menjadi kepala desa terus bribon saya nggak mau saya ini menulis ini mboten sakit mboten saya seperti itu saya tidak ini yang itu saya ya Allah sebegitunya Pak Gaguk datang dengan kulau sake abot tenang nih gini kayak itu loh Hai gede sing sabar Bu Insya Allah Pak Gaguk tansap nopo pinjalu penjalu erakyatnya dilaksana agak-agak gini pun sing sabar di masyarakat yang tegalan sesuai nangis sama tegalan dia menengget petes mawan loh gulau nih ilum juga nih yo muka-muka kelembangannya diorang Yesusnya kok enggak boleh kok kakak muka nyambar iklan ini kaget ngelompoknya dan ngelompoknya bawa-bawa di kampangan Pak Gaguk gimana nggak nonton ya udah ngelompoknya ngelompoknya nge-nggye nge-nggye yodoh talele isojo muka-muka yodoh tel langsung berlompoknya ngelompoknya lihat rambut nggak lihat tolong lihat lihat Ibu seriem ibu istri yang beliau seseorang yang buharan tetapi tetap mengharapkan menginginkan panjenengan untuk untuk menjadi kepala desa beliau dari saya datang tadi selalu menangis menangisin jenengan menangis siapa lagi kalau bukan jenengan kulonnya katli ini ini Pak Gaguar muntur aduh bau yocok aku lho nge-nggoten lo sampe gak melihat itu Pak Gagu lihat ini warga kamu berjenengan Pak Gagu ini? tenang aku sih tenang loh dek lah aku getun tenang aku gak sampai kuih muntur ke bapakku kuih aku kede ingin aku nangisin karo maton biar kita tetap lho kukih bie le e lak sampe nganggung muka muka yocok yoo aku kengono itu mau bu jenengan kita 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 sudah meminta kepada beliau tapi kalau kalau beliau masih belum bisa ada, monggo jenengan minta tulung ke pak bupati tadi dimaku sempat tok�� tadi makau ngomong api murah mungkin tapi monggo jenengan幹 jadi pakai 김u ngeh paktin apa tadi? �나 2 apa tadi pak bumapolin sebelah padanya saya ternyata pak gagu nggak lumayan cure tapi muka aku getun tenang sampai kita cepat Pak Bupati muka-muka bisa ngomong rakyat eh Pak ya boleh cepat Bu beliau mau ngundur tadi dengan beda malam Pak Bupati Pak Bupati Kulohiwun dimatangkan jenengan jenengan telepon Pak Daku konnyalok Nidurahmane ngomong Pak Bupati Kulohiwun dimatangkan jenengan Pak Gaguk sama Nidurahmane Pak Bupati mesaknya rakyat eh Pak Bupati Kulohiwun ini ngerti angboten Dube Pak Rondo Kulohiwun sekalih anak Kulohiwun ini Pak nih Pak Bupati seorang ibu tua Rondo gian biasa ya saya saya baru pertama kali sowan di rumah ini tolonglah kepada teleponlah Bapak Gaguk saya saya tidak menyuruh tetapi memohon kepada jenengan Pak Bupati tolong telepon Bapak Gaguknya untuk mencalonkan kembali menjadi calon kepala desa di 2003-2008-2008-2008 ya maaf Pak Bupati Kulohiwun tulung panjang nganye yuntulung negi tulung ngapunten lu ngapunten koloni rakyat jelata ngapunten negi tulung sama komentir pun Pak Gaguk Hai keken nyalon kepala desa Malik ngapunten namun cekap samaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu itu ngeten nih waukan sepontan buat nenten eh nopo niku istilahnya kongkon-kongkonan aku kan gini aku ya po iso ngomongpun sampai nangis boleh pulau nih pokoknya leasing kurok harap ngapunten dengan kek kurek so meneng dan buke selekan ku lagi boteng ngomongpun aku lagi ngomongpun nangis kaya kaya sampai artisnya tron konek nek nekko nangis ya gp interdakan jenian deh pungguloh yang tinggi ngumpun nangis manis warbakatuh le sampai susri gini kuluk yukalah leo jolek pulau maten di sini niku senang leo Jok pinter ngomong anak wii pulau maten Hai ngeek eh napo wanting male yang pengen disampaikan Tengbakaku Monggo terima kasih saat kejagungan kalian jenengan muki-muki aku kurun malam amin Ini dia.